Sebuah cerita inspiratif datang dari seorang kakek di Minahasa Selatan Sulawesi Utara setelah menghibahkan tanahnya untuk pembangunan gereja. Aksi solidaritas dan toleransi ini pun menemui pujian dari warganet. Kisahnya viral di media sosial setelah diunggah oleh Pendeta Gereja Masai Injili di Minahasa atau GMI MF Rata Rap Rap Weli Pudihang pada Kamis 2 Desember. Kakek tersebut bernama Robo Lahma yang biasa dipanggil Pak Adi Robo. Pak Adi Robo berasal dari Desa Rakan, Kecamatan Tatapaan, Minahasa Selatan. Ia dengan sukarela menyerahkan tanahnya pada pihak gereja. Penyerahan tanah itu dilakukan di hadapan Wakil Bupati Minahasa Selatan, Petra Rembang, saat WMIM Wilayah Semenanjung Tatapaan merayakan perayaan Menyambut Natal 2021. Kegiatan ini juga terdisasikan oleh Pendeta dan Jemaat di gereja tersebut.